jadi logika itu penting makanya orang yang pintar seperti Nabi Muhammad SAW tidak ada di logika di logika seperti tadi saya ada perzinaan atau nyolong, atau ngurung dengan orang lain saya ada di santriku misalnya seperti rokok sejak buka, buat teki yang latar saya, maksudnya yang rokok kue yang buat teki, orang lain misalnya seperti latar terus buat teki, orang lain itu kan yang ngamuk jadi logika itu penting dedos Amar Ma'ruf Nahimungkar itu wajib ini yang keluar terang, masalah logot Amar itu maknanya urusan jadi seperti urusan utang Amar, urusan seperti uang, kakek urusan buat ini penting, nanti urusamu benjeluntur buatan kalau Amar itu perintah buatan keliru, Amar itu urusan misalnya Amruka Kada urusan itu mungkin nah kepinginnya Allah kebaikan jadi urusan bersama maknanya bahasa Arabnya muktamar koprensi atau rapat bersama maknanya apa? muktamar muktamar itu dari Hamzah muktamar maknanya apa? urusan bersama maknanya ada ayat muktamiru benakum bimakruf jadi muktamiru langgawe urusan sirokabe benakum antaranya sirokabe nggak urusan itu bimakruf ini adalah abe kalau urusan ngaji ini urusan abe maksudnya orang colong-colongan orang paten pinaten orang gontok-gontokan berarti nggak urusan bersama secara baik ini muktamiru benakum bimakruf nah sehingga ketika kata amar itu tidak perintah maka yang penting itu ada urusan bersama berarti amar makruf ya ada urusan bersama tentang kebaikan bareng-bareng ngajak sholat bareng-bareng ngajak Indonesia stabil bareng-bareng ngajak ngaji itu jenisnya juga amar makruf jadi menjadikan kebaikan urusan bersama orang kudu maknanya perintah terus mentang-mentang kewek gos kehabib kekiai ngongkang-ngongkang diteng-diting ribet kan apa sehingga karena amar itu bentuknya tidak harus perintah ada ayat sehingga percontohan itu menjadi cukup karena butuh kebaikan itu ada percontohannya orang kudu bentuknya perintah karena bentuk perintah itu kan butuh otoritas negara butuh jabatan yang berhukum kultural butuh hukum kultural misalnya pantas saya menggekong kue menggekong aku kan lucu kan dianggap casarap dia ini dikongkong kan ada urusan paham ya ya misalnya kapolres menggekong kapolres misalnya kapolres menggekong kapolres kan lucu kan jadi kabar itu ada urusan maksudnya ada aturan kulturan misalnya kulau kan kecelok kuei mu pantas saya menggekong kue orang kue menggekong aku kan ada ini umur ya bodoh pantasnya umur pitong pula tidak akan umur rung pula karena umur rung pula tidak akan umur pitong pula karena syaratnya amar itu minal a'la ilal adenah jadi yang jenangi amar itu dari atas ke bawah ileng-ileng jadi urusan amar itu urusan bersama amar nahi juga sama nahi itu maknanya mencegah kemungkaran tidak harus pakai kata jangan tapi ada keputusan ilmu yang menjadikan inkifah menjadikan inkifah misalnya ini racun racun pilihannya dua saya bilang ini jangan minum itu juga mencegah dari kemungkaran karena ngomongin racun terus mati tidak mati kan ngeleng-ngelowong mendembarang ribet lah ribet kan atau kamu menjelaskan cara ilmiah ini kalau kamu minum, minum hati ini bahaya tidak ada kata jangan tapi artinya juga sama kan mencegah gara-gara dijelaskan kalau itu bahaya kamu tidak minum itu juga nahi mungkar jadi redaksinya anda harus bilang jangan nah itu penting yang saya utarakan karena tadi kalau kita hidup di kultur Indonesia terutama di kultur Indonesia kata perintah kata jangan itu menggurui dan itu malah melahirkan sensitifas baru orang kok sopuk ngongkon-ngongkon aku kok sopuk ngelarang-ngelarang tapi kalau pakai bahasa-bahasa butuh itu kan inti butuh itu ada satu bahasa yang menyedihkan orang itu mencegah butuh itu intaha berakhir misalnya misalkan itu sepenuhnya untuk mencari itu sepenuhnya kalau anda ini sudah senang itu ragam terus terang cahaya itu itu tidak ketemu saya menurut saya tidak itu kan terus saya mikir waduh jadi tidak usah nyegar itu tidak cahaya itu itu tidak ketemu saya tidak tidak malah saya ingin-ingin saya tidak ketemu supaya saya mati itu satu kata-kata saya tidak saya sampai gila wanita saya mikir woyah saya tidak mengenai problem saya senang saya ini saya senang saya senang saya senang saya senang saya senang saya kata-kata kaya jadi dengan pemahaman ini maka Amar Maqruf Namungkar itu menjilma di Indonesia sebagai hal yang normal mengikuti normatif kultura normatif negara normatif hukum sosial normal karena tidak harus pakai bahasa perintah atau bahasa mencegah kebaikan harus menjadi urusan bersama jadi saya sering Pak Kapol cerita tentang polisi-polisi polisiku mencegah dari kemengkaran pembunuhan macam-macam tugas polisi tapi yang menjadikan tidak membunuh baru kaya kaya-kaya yang haram membunuh dosa gede baru kaya informasi membunuh dosa gede berapa orang jutaan orang yang tidak membunuh karena tahu itu dosa gede jadi kaya bagian cerita dosa gede polisi bagian nangkep tapi intinya sama kita sama-sama ingin menjadikan kebaikan kita itu kalau tidak ada pembunuhan terus orang jawa yang ada polisi orang kaya tidak dengan jembatan yang dipatahkan anakmu dengan logika itu bayangkan andekan korban anak kita kita kan yang mangkal dari membayangkan itu terus tidak melakukan pembunuhan ya apapun itu sepenting itu tidak yang mau jadi dong ya alhamdulillah tidak goblok ini anak semula goblok ini pinter ini kembali ke asal jadi ini bahasanya tidak harus menyegang berarti ini kayak seminar kayak tesis ini ini yang terakhir contoh riwayat contoh apa ada orang itu hipersek hipertenan dia tidak bisa membayangkan hidup tanpa perempuan tanpa demenan rasa contoh itu so orang orang itu biasa sehingga ceritaku gue tengah pejit gue gue aku pengen islam ratasin islam aku demenan orang 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 gue gue aku pamit dari nabi masuk islam tapi oleh demenan itu bisa orang 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 islam ngalah itu gue ngarep itu nabi kan orang orang yang keger itu yang aneh nabi tidak kue cerita cerita cuma menghutab kue itu cerita salah yang salah posisi salah tempat salah tempat terus orang 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 rame rame ini nabi nabi yang islam tapi ngangsal demenan nabi mah lah kok keger nabi suan nabi aturan apa 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 nabi suan orang zino orang orang suan ini cerita benar-benar ilmiah orang dalil gue enggak tahu sama kitab enggak tahu sinah akhirnya nabi nabi itu luar biasa cara ngandani barang mater nabi 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 islam tidak demenan tidak rasul Allah kalau itu pernyataan nabi itu cara mendidik itu luar biasa pertama yang disebut itu menyayat hati betul atau kibuhli ummit nabi 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 kebanyakan tomak robat orang tomak robat kalau jenis kaya tenang-kaya tenang ilmu ini orang tomak serah penting menghormati orang serah penting pekerjaannya Allah kalau tidak dulu saya mengerti saya pengirahan itu makhluk penting itu artinya apa Nabi juga agak langsung dukok pakai logika kita senang kalau anakmu jadi demenan-demenan orang saya senang kalau anakmu jadi demenan-demenan saya senang kalau boleh mubudimu Nabi nyebut atau kibuhu di ummik atau kibuhu di bintik atau kibuhu di ammatik atau kibuhu dikholatik sampai saya langsung mampu-mampu Nabi mampu-mampu ma'ru'aitu syi'an akbah haminah zina itu saja zina kurang ngajar anaknya orang dikona artinya Nabi tidak pakai amarmakruf nahi mungkar pakai istighbah istighbah itu tidak logis bahwa perilaku zina itu tidak logis karena merugikan orang lain jadi artinya apa tidak semuanya amarmakruf nahi mungkar bentuknya itu amarmakruf kadang Nabi itu membuka logika cara bahasa yang mindset kalau aku ngaji ini pernah paham ya ngaji, paham ya ngaji kalau mau mau bojo aku ngaji nah itu kan tidak apa-apa cari aman cari aman tidak apa-apa itu ya kebaikan, cari aman itu ya kebaikannya suka lalu aku paham apa-apa yang penting itu nah itu kan sama seperti pesennya bapak saya kalau mau ngaji dengan saya mergawang dihancam bojo pas ngaji dihancam rokok jadi untuk dua ancaman misalnya dari polisi dihancam ditangkep orang telur maksudnya kalau saya ngomong dalam ketakutan dari istri jadi pas ngaji itu dia merugikan rokok jadi kalau mulai gak boleh gak apa-apa itu logis nah nah terus contoh lagi masalah transaksi itu bukan transaksi dulu penduduk Medina sebelum Rasulullah Rawa itu orang yang paling curang kalau masalah transaksi dulu namanya Yastrib Yastrib itu penduduknya orang paling curang kalau masalah apa? transaksi jadi kalau kulaan satu kilo satu kilo tapi kalau tidak kalau kaya itu kan kalau kaya itu kan kalau kaya itu tapi kaya itu golek-golek itu jadi nakalan dong itu juga fair kalau kaya itu kalau kaya itu kaya itu dosa dosa curang otak-otak ini karena dididik jelas itu baik-baik gak bener itu gak bener nah sampai ada diturunan ayat wa yalulihum taufifin alladiyyina idhaqtalu alannaz yastawfun wa'idhaqaluhum awazhanuhum yukhsirun jadi kalau dia transaksi ingin satu kilo satu kilo betul tapi kalau pas dia ngedol satu kilo kalau kulaan sapi kulaan pitik dunia tapi bahas pitik yang sama pas ngedol di dalam sudah langit nganti kaya pitik terbaik di dunia hahaha mau padahal dunia pitik terjelek di dunia pitik ini kok orang mudik ini sepedik ini ngedol wah pitik ini wapik nah itu gak fair nah ini ada cerita yang nyata kaya itu pentil pelem contoh jawa ya pentil pelem nah harap contohnya jawa sepelem jawa sepelem jawa sepelem pentil pelem sepelem gue gede itu kan misalnya dikulak 2 juta jadi 2 juta regane pentil atau pelem pelem kan maksud pentil sepele regane 1 juta tapi gue pilih hahaha singkat cerita orang medina zaman itu ngedol pelem sepele sepele regane tetep 1 juta berarti pentil dihitung regane 1 juta dan itu berjalan jawa sepele 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 dan nabi cara benai itu juga gak pakai amar ma'ruf nahi mongkar dengan pakai bahasa perintah tapi pakai kearifan nabi itu jangan tipikal antime kata-katanya ini jawa 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 nanti jawa atau kenaik musibah, kenaik hama lalu anda mendapatkan uang 2 juta, menghalalkan uang 2 juta, duit dulur oleh menurut nabi akhikum, dulur atas nama apa coba, kamu menerima uang 2 juta itu atas nama apa coba, kamu pakai atas nama apa, maksud pentil, rego rung juta ya atas nama pelem, tapi kan rung pelem nyata semenjak itu terus onaturan, ora oleh transaksi, pelem sedurnya wujud, kita bajangan semenjak pentil, ketika itu jeblok, uang ini pembandingnya apa dong kalau kita tidak hati-hati uang nanti salam tembak, kita ngajak dengan suaraku jika kita tidak jelas suaraku maksudnya harus hati-hati jadi kita, mereka transaksi ini atas nama kebenaran lalu saya tidak mengajikan, saya kitab ini kan sosial muslim, dewi kan di nabi, ini kan tidak merasa salah, saya tidak paham-paham menurut aku kan, itu kan benar aman apa aman namanya ada yang ada, Pak Kapolai seluruh cerita kalau kiai tidak bisa datang saya ada yang sama, saya ada yang sama kiai sang suaraku jangan lupa membuatnya aku tidak sombong, maksudnya sang suaraku kalau misalnya sang suaraku kalau ilmu kulak, aku terus berdol kulak, nempil, terus berdol aku kan, makomis, groser pabrik lah pabrik aku itu sopuk, kulak-kulak, ritel, ritel, ritel berdol ya, kebayang, sidik-sidik kiai itu beda tuh orang Islam itu suka, kalau tidak suka, tidak dihormati orang kiai itu harus kaya, kalau tidak kaya, tidak dihormati orang kalau, aku kiai ketua lah, dibanding orang itu kan kiai ketua masa itu ngomongin aku, ya kalau orang tidak kaya, di sekarang tidak dihormati mana ada target Islam supaya orang dihormati supaya orang itu benar tidak ada target Islam supaya orang di kepingin Islam, orang itu benar kedua lalu kenapa, hormat itu tak harus kaya Cina lebih suka yang juga, orang juga sudah orang judi-judi juga lebih suka dibangkia ya, ya nggak boleh pakai, kepingin kalau dihormati ya kepingin untuk Ridhani Pengeran kalau misalnya orang Islam kabih terjadi kepingin dihormati lalu pentingnya, orang itu diridhani Pengeran merokok ya sepun tuh, nih, semuanya, 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 tapi datang, semuanya, diralat menurut itu pentingnya sebagai ketua kalau aku tidak mau kalau aku grosir kalau aku jilat-jilat kalau aku jilat-jilat kalau aku jilat-jilat maksudku kalau aku mengerti jadi nabi itu cara membangun logita itu luar biasa cara membangun logika itu luar biasa artinya tidak semua kebaikan harus disebarkan dengan amar ma'ruf nah yang mengungkar dengan kata perintah karena kita dengan yang lebih sepuh dengan yang lebih tua dengan pimpinan tapi kalau logika semua orang bisa nerima karena itu logika kalau wali itu ceritanya lucu tidak ceritanya wali-wali sekarang mengarah dari wali karena wali itu bahasannya yang berat untuk wiri dan suwengi untuknya normal waras nafsu itu hidup walaupun tidak bisa tidak bisa kalau wali itu dari wali itu itu lucu mereka ada 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 yang lebih besar itu dia ini sepuh saya tidak tahu yang mencet kecuali sejuruh tidak ada alasannya yang lucu saya misalnya dimajikan ini lagi-lagi logika tapi saya mangklah sebab saya tidak terang aku yakin saya itu tersinggung saya tenang dibangkan dengan rumah tetap ganasnya di rumah dibangkan aku saya ganas-ganasku ganasnya di rumah saya tidak ganasku mengurusan ilmiah saya ini ngomong piring dengan kawan-kawan para akhir-akhirnya bahagia ini agak dilatih bahagia ini kayak ngantor ngantor ini ASN jam itu biasanya ngantor-ngantor kepolisian jam itu jam 7 itu mungkin ini dipanggil apa jam 7 sudah hadir jam itu setengah anak pimpinan sebelumnya setelahnya saya biasanya melanggar pimpinan anak buah tapi biasanya biasanya jadi pokoknya tidak misalnya kamu punya pembantu saya contoh biasanya orang relatif dolim karena ambil bawahan relatif dolim kadang ya dolim selalu misalnya saya pembantu tukang cuci contoh asumsi oke dia pembantu boleh lah pokoknya terserah ini contoh kamu orang kaya kamu punya pembantu yang jam kerjanya itu jam 7 saya mengerti jam 7 dan selalu tiap hari itu manggil dia tidak datang kecuali anda telpon dulu manggil manggil kan manggil kan saya ini tidak ingin jadi pembantu yang buruk saya mengerti ada di Allah kalau mau ngongkong sholat yang mau kamu tidak akan dicelok tidak mau saya tak balik ini saya mengerti Allah inginnya kayak sholat yukur misalnya jam rolas misalnya sabar sekali saya mengerti Allah yang mau ngongkong sholat yang mau kamu ronok ngerti ini dicelok itu tunggalnya di pembantu ayah nyapu jam itu mesti ronok yang ngerti ini dicelok itu capopo gara-gara logika aku jadi wali akhirnya sufiana sawri termasuk sebab jadi wali ditahui pemeran kenapa jadi wali mergulah aku selalu namajit sederhana dan aku rakap ingin jadi pembantu orang tugas kalau ngerti ini dicelok merasa tersinggung ini cerita ini kan cerita wali ini kan gak wali tenang nge itu kan itu kan gak kita itu kan gak kita itu kan wali saya kan gak wali tenang nge nah kalau gak wali ya gak teknik omat kan masuk ya lagi-lagi kadang kebaikan ya diterangkan pakai logika orang ngamuk-ngamuk kok seteru nyatan marbut 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 itu dipotong gaji marbut saya ini nak mucit-mucit gede kan ada hitungan bener-mucit gede nah bener-mucit gede kamu ngaji-ngaji jadi amar-maruf yang mungkar itu normal apa? tapi bentuknya disesuaikan kultur masing-masing jadi mentang-mentang kamu benar ngongkorn bahmu mentang-mentang bahkan ngongkorn sholat bukan masih yang ngongkorn sholat aku mau ngongkorn bahmu ya seng sopan bahkan masih jenang dong sepuh ya kau lani awal jenang berkulau menang kurutin waputu nambik pengirahan ya apa yang ngomongkorn Pak kapolres jenang atasan nambik kulau berkulau tapi aku yang bodoh ini kan menang sampai kulau nambik pengirahan kan ada yang menang tapi gue hamba ammar-maruf yang mungkar itu bentuknya anda harus perintah karena ini harus disesuaikan kultur kan tadi kan gak ada kultur anak nyentak orang tua kapolsek nyentak kapolres kapolres nyentak kapolres nyentak kultur bukan nyentak gue nyentak aku dosok tenang orang Jawa jam minta jam minta waktu tiang marat pembantu sering disesuaikan majikan ini seorang kulau ini kisah nyata lucunya rakan gue selalu dimajikan semua nyentak aku ya gue kebet malah jadi saya gak mau nyentak aku api jenis majikan pantasnya nyentak pembantu ya gue jadi pembantu nyentak majikan jadi kejadian ini normal ini jenis majikan nyentak pembantu nah aku ngerti ini berita anak pembantu nyentak majikan ya normal ini pembantu nyentak majikan nah anakku yang cerita nyentak majikan lagi gak nonton berarti berita baru hijen 360 hijen finish jangan lalu nonton kayo hijen kamu aku normal aku mau berita si hutang si hati saya itu berita mereka kayak berita di jam akhir jadi termasuk orang anak wajan wajan itu pecundang maksudnya pecundang ini kamu kan punya teori punya teori enak bujumu seneng penghasilan maka ke yakin enggak berarti gede teori enak gue mulai goduwake bujumu seneng naranggawa ngamuk itu teori anda kan mestinya ketika itu nyata gue punya Alhamdulillah teori saya benar anda ini punya ilmu tapi pecundang bukan di ilmu ya kan ilmu 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 enak gue goduwake bujumu seneng enak Google gagal ngamuk teorimu kan ketika nyata-nyata kayak gagal gak gue duit bujumu ngamuk mesti kayak syukur Alhamdulillah sesuai teori lu kok malah gue gak siap lu memang ilmunya begitu normal kan ya deh pun termanya kudurnya tapi anda enggak siap kan dengan ilmu anda sen anda yang berilmu anda yang enggak siap gak fair kan nah podoh bujuh-bujuh kan anda ini gue arwah deh teori ini orang lain ini enak kiri itu setia anaknya duit itu berulah bahara gue sudah duit berulah itu kan sesuai teori anda wani apa sih wani pakai duit wani 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 pakai duit gue berulah terus bujuhmu ngamuk-ngamongnya jadi coro ibu-ibu teori ini uri peonglanang ya biasanya kayaknya gue gak kiri itu setia gak semua itu berulah gue selesai ilmu-mumu ya ya gue ilmu itu orang yang lain berulah tenang tetap digampar loh padahal itu sesuai ilmu enggak sesuai kan berarti enggak semua ilmu itu orangnya siap ya jadi ini memastikan al-islam itu jahabil ilmi islam itu pro apa? ilmu sesuatu itu bisa dianalisis karena aku ngajikan hiburan itu rasa tersinggung panjang nyatanya ya ya jajal misalnya tak jajal kalau ngaji suatu saat tak rubah tapi tak wamuk salah lunggu keliru ini salah apa salah tak wamuk itu terus karena bubar ya loh nah dibutuh hiburan itu aku amuk-amuk wabuk loh potongan rajiliasnya itu disini ya jadi logika itu penting makanya orang yang pintar kalau yang kan si nabi Muhammad sallallahu alaih sallallahu alaihi logo di logika di logika seperti tadi hanya bersihinakan atau nyolong, atau ngurutnya orang lain kalau ada ini santriku, ini sederhana misalnya kayak rokok, aja buka buat teki yang latar maksudnya yang rokok kue, yang buat teki orang lain misalnya kayak latar, terus buat teki orang lain, itu kan ngamuk jadi logika itu penting nah Nabi Yon Zaw, tadi ada pemuda tadi misalnya kayak di mbok, diku demenan-demenan orang kan itu ngamuk di anak waduk, diku gonjek-gonjekan orang kan ada yang ngamuk ya itu logika jadi orang yang serapati ngaji, sana ngamuk tidak ada logika, dilogikakan jika Islam terus kepenak Islam itu kepenak sesuai al-aklus salim, sesuai al-fitrah as salim akal itu sesuai kata hati kalau ngaji ikhlas, orang-orang tidak normal ngaji, yang di ilmu, yang ikhlas disebar ngaji ikhlas kalau misalnya kiai jaluk bareng, itu repot kalau kira-kira ini, saya bayar awal saya bingung, kalau bayar kiai bareng itu bingung kalau saya setoran berat di amok, itu bingung mikirnya tahu kiai bareng, itu bingung jadi ikhlas, kalau ini normal misalnya, kalau ngaji ini terus mikir saya bingung, itu saya setoran ngilangi piring terbang kurung di tanggal kredit rai-rai tagian ini terus saat ini kalau ini suaraku loh ikhlas itu normal itu normal lagi, itu ikhlas soal pengirahan maringiris, itu urus wilayah pengirahan, nyatanya orang-orang yang ikhlas kelaparan, orang-orang pengirahan yang ngelola risk ini loh tapi tidak usah teori tidak ikhlas itu hentikan karena rupet orang ikhlas itu rupet misalnya orang kecembung sekali, sampai mati terus, ah tak angkat seperti itu orang-orang juta saya tidak ikhlas itu, ya angkat susah, apa sih ikhlas itu masuk sampai mati, wani biru ya clear ya, saya tahu ya ilmu yang harus saya, ya hatisya hati-hatatone bakar bin abie syab, hati-hatatone wa ki'an suvyan ha'untah ihsir, hati-hatatone muhammad bin musana hati-hatatone muhammad bin cafar, hati-hatatone syubah kilahumma'an kaitan bin ni syab wahada hadisya' b'bakar kol awal uman, utai katu itali wang badaka ngawiti soobman bil khutbah dikalan khutbah yammal id kubla sholat, sholat kemarwan Dato Seriyun pernah ada penguasa jeneng marwan, itu salah keprah jadi sholat id tapi khutbah sik lagi bada'abil khutbah yaum mal'id qoblas sholat jadi dimirip apa ya juma' fakoh ma'ilahi rojulun fakoh ma'ilahi rojulun fakoh ma'il sholat qoblal khutbah sholat itu sholat lagi khutbah fakoh ma'il khotarokamahunali khoturika teman-teman dan tinggal ma'il khotarokamahunali saya ini orang-orang ini modelanya fakoh ma'il khotarokamahunali fakoh ma'il khotarokamahunali sama alihi sami itu rasulullah sama ada yang penting itu fakoh ma'il khotkot mungkin teman-teman mutusnya sama yang berkoro alihi kamlarat yang atasi orang ikut sami itu rasulullah sholat wassalam ya'kul yang berkata minkum mongkaran faliyahiruhu biyadih fa'ilamahestatiq 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 mantisahpani wongro'ah ngerti sapa ma'ilmahestatiq sengisirakabih mongkaran yang barang sengorah benar faliyahiruhu mongkogudung merubah sapa yang mongkar fahilamahestatiq fa'ilamahestatiq fa'ilamahestatiq padahalika utawi merubah kelamahatiq atau full iman lewih lemah-lemah iman kudah terangno pentingnya merubah mongkar saya ulang lagi cuma merubah tadi tidak harus pakai kata-kata seng menyinggung atau melahirkan kemongkaran yang lebih besar jadi di buka itu ada babnya bab harus menghilangkan kemongkaran dengan syarat tidak melahirkan kemongkaran yang lebih besar contoh paling gampang ini wong mabuk wong mabuk kan sungra benar dia dosanya mabuk mungkin dia punya keluarga soleh soliha punya keluarga yang normal saya ulang lagi ini penting keluarga ini penting saya ulang lagi ada orang mabuk dia tentu punya keluarga yang baik-baik yang normal yang berharap dia suatu saat dan karena dosanya hanya mabuk mungkin keluarganya itu rilek karena dosanya hanya mabuk jadi ketika Anda melarang pemabuk ini dengan cara yang kasar maka yang jeneng yang mabuk bisa saja dosanya malah membunuh kamu dari keluarga yang baik-baik menyesalkan anaknya mabuk sekarang menyesalkan anaknya membunuh ini contoh apa kalau kondisinya seperti itu tidak boleh seorang Kiai atau orang siapapun melarang dengan arti yang melahirkan kemungkaran yang lebih besar karena dari dosa mabuk sekarang dosa membunuh nah itu harus ada hitung-hitungannya yang potensi ini kan cerita potensi nah kecuali potensi itu tidak ada asing mabuk ragu senjata kegug senjata kan menangkuin tapi ini kan cerita potensi dan kenapa saya menyebut keluarga karena keluarga ini penting saya ulang lagi keluarga ini penting misalnya ibunya ahli majlis taklin ibunya ahli wiridan misalnya ibunya soliha dia akan selalu mendoakan kau anaknya ini tobat karena nyonsawu hanya melihat anaknya itu mabuk tapi gara-gara ditegur santri atau kiai sekarang dosanya malah membunuh nah di fakta itu diajarkan jangan pernah melarang kemungkaran yang punya akibat kemungkaran yang lebih sasar karena orang sering diamuk buju ini ngelola dari aku bareng aku langsung seorang yang pernah diamuk buju ini bujuku sering diamuk malah yang diamuk tanggamu malah pijing akhirnya langsung bujuku sering jaludu malah jaludu orang malah pijing yang berbicara ya kalau bujuku aku jaludu orang orang normal orang orang normal orang bujuku banting piring Alhamdulillah orang banting anak itu sekali gue larang banting piring malah gue banting dan itu anda malah repot ke anak-anak dosa yang saya rasanya yang mangkel itu yang lanang-lanang seperti ini artinya ini kita kan punya ilmu jadi orang mureng-mureng itu butuh korban kan pira-pira korban itu piring lorongi terus itu korbannya raimu makanya tidak usah dilorong jadi ayo piring kayak cadangan yang gudang jadi pak kok itu piring kakek lorongi 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 yang jelas itu rasulullah sallallahu luar biasa saya ulang lagi tidak semuanya bentuk pelarangan itu dengan bentuk perintah karena di kultur jawa itu kultur orang timur Indonesia atau pokoknya timur itu ada aturannya masih yang ngajak sholat itu mbahmu masih yang mabuk itu mbahmu harus ada bahasa karena kalau kamu sekali salah bahasa ini kalau bahasa modern kontraproduktif makanya harus ada tahlir dengan kearifan karena ada tiki jawa utu wilar robbika bilhikmati wal ma'idhati lhasanah karena itu cara terbaik dan nabi ngajarkan itu dengan logika tadi dengan logika logika bapakku 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 yang kancangan yang keras jelas orang bingung utangnya bulat bulat ditakui berkini ini yang kancangan orang bingung bingung yang belum jadi 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 artinya orang bingung jadi bapakku yang kancangan itu karena yang kancangan tapi jadi jadi yang kancangan kalau ditekdiri karena bukan caranya milah jadi gubernur tapi tidak dirimu sendiri tapi apa jadi jadi bapak logikanya gampang umpamu bayangkan aku kue tak anakmu bapak ngerti makanya ada asumsi kefalokanawaladak umpamu korban aku anakmu misalnya aku dihutangi orang atau nyawur aku nyentak-nyentak misalnya yang dihutangi anakmu terus aku kan yura kepengen orangnya nyentak makanya orang itu dilatih terus dia ngomongi ke anakmu cerita ini cerita nyata bentuk baru kayak Nabi Ibrahim yang harus dihutangi kamu tahu asal usul Nabi Ibrahim itu cerita di Hikam ini cerita yang di kitab Hikam sampai lu cari nanti di awal just 2 kitab Hikam aku tahu ini rakyat sahgoleis percaya aku potongan rapaham potongan rapaham orang di kitab mau mau dua orang paham harus kerjusan harus lumutan yang dihutangi Nabi Ibrahim itu pernah diterbangkan Allah yang alam malaku ini betapa Allah tetap lebih arham lebih sayang dibanding sehebat-hebatnya manusia tetap sayang Allah Allah selayang makhluk ini kodoknya Pak Yurabi Pak Yurabi ini duduk Pak Yurabi diterbangkan alam malaku terus ngerti ini masalah kasarannya itu ngerti pembunuh Allah ditataui menurut engkau gimana Ibrahim Pak Yurabi pokoknya melihat pendosa-pendosa itu selalu usulnya Nabi Ibrahim itu suruh menghabisi malah hasil terus pokoknya setiap melihat kemongkaran ketidak ya pokoknya melihat gak benar Ibrahim usulnya uktulhum uktulhum singkat cerita suatu saat Nabi Ibrahim disuruh nyembeleh anaknya rupanya Ismail masyur kan cerita Nabi Ibrahim disuruh nyembeleh anaknya terus beliau ragu makanya darah ini tarwiyah memang sampai dua hari tiga hari terus orang ini digajak Ibrahim saya ingin usul-usul aku matanya orang yang tukang ini aku wadahal gak mikir orang-orang saya tak turut kalau ini aku yang orang nyembeleh anakmu kok pikir sih ini anakku loh ini lah memang sama aku gak mangel tapi makhluk-makhluk gak berusaha sehingga aku enak aku usul ke mutan bucak kok nguruh bucak kok nguruh selalu selai anak buah salah tegas tidak tegas tapi kalau salah anak izin dengan sesek 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 oke misalnya pejabat apa pejabat pejabat di jam kerja siapa yang ini pun gak sopan jam kerja ini aku bojo di jadikan kalau ada telepon 4 jam kerja marah kan baru tiga tapi ini aku bojo di jok jadi nabi ibrahim pernah usul saya bilang semua maksyat orang yang menyebelah anak dipikir sih itu aku gak ileng itu aku gak ileng yang dikatakan Allah ya ibrahim ini aku yang berani ini aku yang berani memang Allah kan atasannya ini aku gak ileng zaman usul aku yang ada orang maksyat yang mati ini saya kaku usul anak yang tak menyebelah kamu bikin kamu berguna itu anakku loh lah rumah yang sama yang mati ini yang gak wajah aku terakhir kalau orang-orang dikumpulkan orang-orang dikumpulkan itu jajah intinya orang itu ngomong ke anak itu yang mikir ini cara bapak bapak aku lalu aku jelok aku jelok majikan cik kiai di atasan asal-atasan ada pembantu mencahnya piring gak diamuk meski pembantunya elek mergurannya bisa ngamuk orang ayu jadi saya misalnya ada orang telat jam elek wah mau gak disikir cuma orang ayu yang gue seneng oh gak apa-apa ternyata manusia pimpinan ini gak manusia ayo siapa yang bisa ngamuk orang ayu yang gue seneng ada yang apa-apa orang ayu yang gue seneng ngaco tidak kayak duit bisa ngamuk orang ayu yang gue seneng nah iya kelainan terus kedua pimpinan orang utangi orang utangi orang utangi gue janjian jam 7 tepat yang rumah gue dia boleh ngamuk jam walu gak apa-apa kan wah gak disiplin dia boleh yang melanggar aturan pimpinan wah gak apa-apa gak apa-apa artinya gak tepat waktu dia gak tepat waktu gak tepat waktu gak tepat waktu plus gak pimpinan plus gak terus ketiga orang utangi jam 7 tepat ya tak tunggu ya boleh melanggar jam walu tapi orang ini donatur aku tahu aku dihutang orang itu dihutang 100 juta mana ada jam jam 10 rasalah sementing gak naga intinya ternyata orang itu suka marah itu karena ada istilah ada kekuatan gak ada kekuatan yang bisa aku bisa ngamuk orang yang utangi aku yang berjasa sampai aku dari pejabat ngamuk orang itu aku senang padahal kodok-kodok melanggar dia melanggar gak berjasa wah itu kebal-bal dengan alasan gak disiplin aslinya alasannya gak hayu atau gak berjasa aslinya alasannya sementara clear ya ayo mulanya rasa sok-sokan bijak bulat dunia itu bulat nah tapi Allah yang maklumi rai-rainya dimaklumi apa Allah itu orang yang kefalokana waladak apa yang korban anakmu apa yang korban orang yang yang senang apa tenang kue sejahat itu enggak kan ternyata anda tidak fair apa anda tidak fair makanya nabi itu kalau ngelatih logika itu luar biasa bayangkan anakmu itu biar orang yang senang itu biar makanya ketika ada sohabat bintang kancanya bintang pembantunya umpoh pembantunya anakmu tapi boleh kerja gak pecus ya sah gak pecus umpoh itu anakmu umpoh itu orang yang senang ya begitu ya enggak ya resul terus Allah arhammu Allah itu setimbang tatanan yang kamu tatain ini Allah orang unikun Allah ar-rahman ar-rahman penting irhamu manfil arti arham manfis artinya kalau melakukan perubahan perubahan yang basisnya kasih saya perubahan yang mentang-mentang dengan kekuasaan atau tadi nanti melahirkan sesuatu yang lebih mungkar kamu nata sosial niat muwabik tapi di Indonesia keos itu kan niat sesuatu yang baik tapi punya akibat yang lebih buruk karena melahirkan melahirkan sesuatu yang lebih bahaya itu juga gak boleh masalah otoritatif ilmu jadi misalnya gini kamu cerita pidatonya Pak Karno atau Bung Hatta kamu harus detail kamu dengar itu dari siapa karena kita gak menangi Pak Karno itu disanat khadis itu begitu kamu cerita Dauwe Bahasim kamu kok mendengar itu dari siapa kamu tidak menangi Bahasim ilmu khadis itu ilmu paling otoritatif jadi orang kok bilang kamu dari siapa kamu gak menangi oh dari guru saya guru kamu dari siapa karena sokhai muslim itu dengan nabi kira-kira terpot lima orang ya kira-kira yang disebut beliau dari beliau ke nabi ya kira-kira lima orang mungkin kalau kita sudah sampai 30-37 paham itu betapa penghormatan pada otorisasi ilmiah gak boleh orang mencatat sana sini saya ke wongroh jari presiden ini jari ketua partai ini kenal orang menjurah jari sopo itu kalau acara ilmu masalah harus dijelaskan mendengar ini dari siapa karena kira-kira kenal apa sebelumnya komit sos gak jelas toko tv tapi potongan apapun itu corak ilmu itu harus otoritatif sanat itu harus jelas harus utuh itu hebatnya kitab-kitab sokhai muslim karena makanya kitab membukhari tetap mendapat informasi ini dari ini ini dari ini dari ini dan orang ini orang pilihan semua orang yang gak pernah bohong semua orang yang gak pelupa misalnya orangnya baik ya baik adil tapi pelupa gunanya apa loros jadi telu telu jadi papat ngelalinan ribet kan atau tidak lalinan tapi fase sekali ada informasi yang merugikan gak disam baikkan itu juga masalah nah ahli hadis itu orang paling otoritatif jadi jelas sumbernya siapa siapa itu makanya tetap rasa bosan ketika ada nama-nama disebut di sini karena itu cara beliau nguji hadis ini valid atau tidak valid nasibnya orang baik itu ya selalu punya teman kita rasa khawatir gak ada nabi diutus gak ada orang baik kecuali mesti dua khawaryun mesti dua konca dua penolong meskipun ya dia musah tapi tetap ada kayak gue ini sering diusir bujung ini jagungan gerdu saya ngalami gue ya tenang gue cerita melarat wuh oke 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 benar lah aku benar jadi mesti dibolot cocokan kemiskinan ya kayak kanjanya cocokan apa itu oke kanjanya semua ini yang menulis atau ini lagi saya takut lufu bakal nanti ini mimpak tim sampai lufu lufu berapa pengganti ya puluh nama lefalun lefalun yang mulai masalah itu kalau ada generasi yang bisa ngomong tak bisa ngelakuin ini masalah kan ngomong kamu damai ini cw seneng konflik kamu jujur ini tukang bodoh ini ini kan ya riben ada gerakan ngomong tapi raso ya ya kulu namalah yaf'alun bisa ngomong sesuatu yang dilakukan yaf'alun yaf'alun yukmarun jadi jika jika kemongkaran misalnya ada narkoba misalnya kalau contoh di Indonesia misalnya narkoba kalau bisa kan kamu hilangkan dengan otoritas misalnya kita di BNN atau dengan saran dengan saran woy kok ngomong sesuatu yang merusak diri kamu itu kan rugi makanya saya bilang sebetulnya ilmu itu tidak pernah mati orang tidak narkoba itu satu kemungkinan takut ditangkep polisi berarti karena dia diotoritatif atau kekuatan ilmiah dan kita berharap kalau bisa pakai kekuatan ilmiah karena kalau kekuatan ilmiah meskipun tidak dijangkau polisi tetap dia tidak minum karena ngerti bahayanya narkoba artinya kita usahakan semua kemongkaran itu ditinggalkan karena tahu secara ilmiah itu membahas artinya konangan polisi tidak konangan tetap tidak minum karena ngerti kalau itu bahaya maka sosialisasi kemongkaran itu nomor satu tetap ilmu barukahnya ilmu itu orang tidak melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya meskipun butuh lembaga-lembaga otoritatif yang berak ngelarang itu kayak kepolisian tapi kesadaran ilmu itu lebih abadi karena tadi konangan rak konangan bahkan adekan dia sendiri di hutan gak ada siapapun dia tidak minum karena tahu itu bahaya dan membahayakan kepinginan nabi itu suatu semua itu dikawal pakai kesadaran pakai ilmu makanya tadi ada orang suka nyonsew tadi cerita tidak tadi ada orang seneng demen adekan korbannya itu ibu kamu adekan korbannya itu anak putri kamu kalau korbannya itu keluarga kamu maling kurang ajar maling terus motor sekarang motor colongan bareng dicolong maling kurang ajar bareng takau motor kalau colongan tapi nyatanya dicolong tidak siap maling nyolong motor terus dicolong mene kurang ajar motor motor dicolong jadi intinya semua kemungkaran makanya dawe nabi wal ismu maha kemungkaran itu gampang kamu sendiri tidak nyaman tidak jadi sebetulnya maksiat itu perlawanannya itu pakai nurani agama ini normal nabi yang misalnya nyala bujani itu kayak beban misalnya bujani itu ngamuk jadi sebetulnya kemungkaran dilarang agama itu rasional sekali apa rasional karena kita semua itu ingin tidak jadi korbannya kemungkaran yang disebut agama ini apa fitra tawah agama ini normal semuanya normal fitra yang normal pas dinerima konser agama ini kan normal wong lanang yang kumah yang wedo wedonya yang wedo itu kebal yang ngongkong sapa wong lanang yang di rumah yang wedo melok sehingga pengusiran masif jadi tidak diamuk yang mau aslek yang gerdut yang prapatan itu di luar syariat islam syariat islam yang wong lanang wong lanang wong lanang wong lanang supir wong lanang penumpang wong lanang wong lanang tidak sedikit bisa dinikmati wong wong kancahnya wong kancahnya kancahnya wong masjur syedina umar orang paling menakutkan orang paling menakutkan wong wong kabe wong di umar sangking adili wong biasa di hamuk buju ini kepingin di obat konsultasi di umar sangking sangking ternyata jenikan ngalah jadi orang rakyat presiden menteri rakyat itu sama akhirnya sampun sampun di orang matur kok sampun sami akhirnya tersambahan sampun oh kok sampun orang matur kok sampun sampun pun cekap tumpan sampun ternyata ternyata emang lesak jenengan seng wong paling wadih kabewe kenek apa meneh kulo yes top mana jari bapak nak cerita kulo kiai top itu gampang itu semuanya mulang di omah itu kito jadi kiai gaya mulang di omah orang wak dardar dardar akhirnya ceng ceng kiai tenang mulang di omah jamblonjo kiai bernyali apa ustad-ustad madin mulang cah cilik-cilik jamblonjo 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 gitu tak bayari aku mulang cah cilik-cilik di omah jamblonjo di omah loh jani mejit jani musul di omah enak enakan mulang pergoro besar sebabnya nikmati wak nikmati ilmu khadis itu kalau ada satu khadis benar itu masih dicek pada rawi-rawi yang lain kalau terkonfirmasi sama berarti datanya tambah valid karena terkonfirmasi sama jadi diseuneliti khadis sampai gitu karena jangan sampai rasuah itu dicatut mengumumkan sesuatu padahal rasuah tidak mendihkan makanya secara rasuah ini dikonfirmasi dari berbagai sumber jadi dulu ilmu khadis sudah modern sekali apa modern modern sekali maksudnya data ilmiah itu harus valid data ilmiah itu harus harus valid jadis-jadis orang baik itu selalu ada pembantunya ada sengewangi ada yang mendukung contoh gampang begini sekarang lah di era modern sehebat-hebatnya bandar narkoba kayak apa kayak dulu kolombia misalnya banyak lah daerah-daerah yang tetap keputusan normalnya manusia itu polisi itu yang nangkep bandar narkoba bukan kebalikannya bandar narkoba disuruh nangkep polisi intinya kebaikan selalu punya saltonah punya kekuasaan untuk posisi mustaklin yang menang meskipun soal akhirnya ada hambatan itu sunatuh tapi tetap yang menang orang lumpuh gak bisa apa-apa omay di malimi ketika meni maling yang melayu tetap malimi padahal ini gak bisa bedak karena kebenaran punya saltonah punya kekuatan jadi jangan sampai ya makanya gak boleh ada saltonatul mungkar alal ma'ruf kita semua harus menjaga jangan sampai kemungkanan itu menguasai al-ma'ruf karena ini gak sunatua karena itu gak sunatua jadi negara manapun yang kayak apa akutnya maksiat disitu tetap maksiat itu kategorinya ilegal penjualan manusia terifikan pasti ilegal pencurian pasti ilegal apapun kuatnya intinya ketika orang baik buru maling tetap malingnya semula ya cukup balikan nanti maling buru polisi kan ya lucu bandar narkoba itu kan lucu jadi itu jaminannya nabi maksudnya coro nabi gak tenuk coro jawa ini coro kandian itu rasa kuatir mendirikan kebenaran pasti kebenaran punya hawariyun punya pendukung 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 karena memang gak nyaman orang ikuti kemungkaran itu gak gak nyaman jadi makanya gak usah makanya kebenaran bahasa rapi ma'ruf ma'ruf itu sesuatu yang dikenal akal sehat itu mengenal itu kesalahan disebut mungkar akal sehat itu gak nerima makanya kalau sepakat ya ini harus diurus secara kultural secara etik meskipun ada lembaga formal kayak negara tapi secara moral kultural harus diatur karena sekuat-kuatnya negara misalnya polisi itu hanya bisa menjangkau berapa orang ada daerah-daerah mungkin terbelakang atau di atas gunung yang bisa menjadikan orang gak bunuh orang lain adalah kesadaran bunuh itu dosa bunuh itu gak baik misalnya nabuk iya anak nabuk ibu kekerasan itu tidak karena gak semuanya terjangkau oleh lembaga formal nah disini ini pengennya kita itu agama harus agama ini harus dikawal dengan rasa yang baik meskipun untuk itu butuh lembaga formal ke atas kepolisian ke atas negara tapi sebelum ada itu semua atau yang gak terjangkau itu nurani makanya nabi itu sering ngelatih nurani itu disitu makanya terus kata-kata wali-wali dulu umpamai ku anakmu itu diulang-ulang keifal kalau kan misalnya aku mau angkel lebih anak buahmu yang mau angkel umpamai yang mangkel anakmu mangkel orang lain kamu berharap orang lain itu memaafkan makanya anak itu dipakai ukuran betul sama Allah misalnya misalnya gini ada orang nyaman saya misalnya saya yang seseorang suci ada buka itu kata-kata anak motor GL Pro bawa gak eleman gak opot tapi misalnya ada orang tapi ini anak yang jeneng gump di sepura langsung rubah cara pandang itu rubah ada orang motoran blue wire dalu-dalu saya ngamuk bising dan orang itu disuruh bayangkan andikan itu terkait maksudnya maksudnya nabi orang harus punya kesabaran jangan-jangan emosi anda itu karena kebetulan itu orang lain jangan-jangan emosi anda karena plus kebetulan itu orang coba kalau itu anakmu wong singbok seneng memang misalnya non-input jam kerja gak boleh siapapun gak boleh misalnya pas rapat gak boleh siapapun masuk tapi itu kapolda jadi role masuk orang itu biar ngerti ternyata ternyata saya seneng film nuklir seneng nonton film itu saya bayangkan kiamat terus kapal tenaga nuklir itu yang boleh masuk di sini hanya ahli itu ahli nuklir itu ahli listrik akhir saya mengharap mengharap melepuh ini ahli apa itu tidak ahli tapi yang biayai melepuh saya 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 yang boleh masuk hanya yang ahli apa ini ini ahli apa ini ahli mal apa ini ahli santai ini ahli tapi yang ini ahli nabi ibrahim itu di alam malakut ketika melihat ketidakbenaran semangatnya adili adili tangkap adili tangkap suatu suatu saat coros jawa ini digarap dari pengiran kalau menyebeli anaknya mesti pun mikar mikar kesti tenang iya mamang ini mamang tarwiyah kan kemana mamang tenang iya iya tenang sampai dipasani Arofa Arofa ternyata itu perintah real dari Allah tidak 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 karena mamang sedih di agama ini kesti yang anut kula karwantiyah ngapik yang durakani kula kula suun sepurani jenang yang gede itu orang ngalami wajib tapi Allah yang mau bulid bareng sampai sebelah tidak 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 tapi apapun itu kan kita belajar dari cara Allah mendidik kita misalnya ada buca sekolah rapati pinter yang tegas tidak usah enggak itu anakmu maksudnya yang terukur KBW terukur kalau bayang kamu kamu anak anak bos maksudnya di ukuran rapah pokoknya tegas demi disiplin hari kamu kabar itu orang yang atas kamu waw yang terukur kegledek aduh aduh ada orang itu terlalu tapi ini titipan atas semua lah itu agama terus sebetulnya agama itu logika makanya ada ulama Mesir ngertikan andekan Muhammad tidak mengatasnamakan Islam itu sebagai agama itu pun menurut akal baik andekan tidak diatasnamakan agama pun itu adalah kebaikan orang menghormat tonggo menghormat tamu tidak boleh melakukan pembunuhan tidak boleh melakukan persinaan tidak boleh narkoba itu kan aturan yang lazim saja orang normal pasti ya setuju dengan aturan-aturan itu apalagi diatasnamakan agama kemudian dapat pahala surga ya karena tidak ada agama yang jambat itu juga jambat agama misalnya medjir itu ada infak tidak bisa mengayang-ngayang atau infak itu kan yang normal orang-orang yang menurut itu juga mengayang-ngayang tukus warga sholat yang mengayang-ngayang bariku pahpoh kuyak-kuyak dong orang-orang yang mengayang-ngayang kan kata-kata yang marboteo santri kalau barang-barang mulang di sarang ngeliat itu apa ini jadeng dikunci jadengnya dikunci kalau barang kertas kita kan ketua syukur meluayu apa itu apa itu apa itu 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 ada jadeng dikunci apa itu ceritanya kampung meriki itu kan jadeng jadi orang-orang tidak kudungi kok ini loh kok ini mejit di sini mejit tiba-tiba yang memanggil tapi dikunci ada yang dikunci kenapa mejit dikunci ada yang dikunci ada yang dikunci ada yang dikunci ada yang panas ada yang dikunci ada yang ngamuk ya saya saya aku takmir otoritas ada yang dikunci ada yang dikunci ada yang dikunci ada yang dikunci itu kan ada yang dikunci jadi aku ngisir aku ngisir aku ngomong melayu orang-orang mejit jadi jadengnya api banyu itu yang dikunci dia 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 bingung mufti kalau dia hukum ditutup jadi mejit tidak dibuka akibat ini tidak ditutup akibat ini dia dia mufti itu nyata saya masuk oh oh suara sampai tak contoh saya aduh ada korban ini akan terus nanti maka dan nabi-nabi yang saat itu nabi-nabi itu, ini adalah hadis salat, walayimath kurkudu mablimas'uddin, wastimaa ibni umar ma'ahu terus hadis sangat otoritatif itu hadis mau didukung, dikonfirmasi oleh abdu'ah bin mas tapi ngeriwati tidak ada konfirmasi tapi apapun itu dari sekian itu dibutuhkan konfirmasi, supaya hadis itu otoritatif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah